Dalam pertemuan bersama ratusan siswa dan siswi tarunan Nusantara di Istana Bogor kemarin, Presiden ajak pelajar untuk lebih mencintai kebudayaan dan kesenian hasil negeri sendiri. Bahkan Presiden menyebut bahwa kesenian dangdut dan keroncong Indonesia lebih baik dibandingkan K-pop asal Korea Selatan. Kita boleh saja lihat, lihat K-pop boleh, tapi kita sendiri kan punya musik yang lebih bagus. Keroncong kita punya, musik dangdut kita punya, musik-musik di ambol yang sangat bagus, lagu-lagu daerah dari seluruh penjuru tanah air kita juga memiliki. Dengan mencintai kebudayaan sendiri, mantan gubernur Jakarta ini yakin infiltrasi asing tidak akan bisa terjadi, sehingga persatuan dan kesatuan negara akan terus terjaga. Selain ajak mencintai kesenian Indonesia, Presiden Jokowi juga jelaskan pentingnya pendidikan karakter dan budi pekerti sejak dini. Penanaman nilai-nilai yang baik di sekolah akan menciptakan karakter yang tangguh dan kompetitif. Galuh Rahmat, Yusuf Reza melaporkan untuk NET.